assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel namrikus kali ini saya akan mengeksplore tumbuh-tumbuhan dan keunikan-keunikan yang ada di bukit Suromanggola ya teman-teman ikuti terus keseruannya wah kita menjumpai tumbuhan yang bernama sisir ya teman-teman ini bisa dijadikan bonsai nih teman-teman ini udah coba cek bunggulnya bunggul wah udah karakter nih bisa dijadikan target ya teman-teman oke kita lanjut ke atas Bismillahirrohmanirrohim ini ada lagi nih teman-teman ini juga sisir Alhamdulillah udah menjumpai dua tanaman yang bisa dijadikan bonsai ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad biar dimudahkan dalam pengeksplorannya ini ada posil nih teman-teman begitu rimbun ya sehingga tidak langsung bisa ke atas mungkin agak takut coba kita cari jalan yang lebih nyaman ya karena lewat jalur tengah cukup rimbun kita terus naik ke atas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wah ini akar dari tumbuhan senggani ya teman-teman wah ini akar dari tumbuhan senggani ya teman-teman ini juga bisa dijadikan bonsai bisa juga dijadikan obat herbal ya teman-teman terus saya jumpai lagi ini namanya daun bandrotan ya ini daun bandrotan ini juga dikenal sebagai obat herbal ya teman-teman coba kita ke atas lagi ini banyak posil nih posil dari akar pohon cati wah ini banyak akar teman-teman teman-teman ini kebanyakan akar dari tumbuhan senggani ya coba kita cek siapa tuh ada yang bagus terus saya bawa pulang ini bisa jadi kerajinan ini teman-teman ini cakep nih udah kering ini gede banget ini yang kecil tapi unik ini berlubang ya teman-teman siap wow lumayan unik nih oke keren nih bang keren juga nih kecil kebanyakan dari senggani oh siapa tuh ada yang unik buat bisa kerajinan ini ini bisa buat kerajinan eh ya ora ini itu teman sudah di atas ya banyak sekali ya ternyata di atas ya akar dari senggani aku merupakan beruk kok kalau kelihatan ini kurang ya nggak mau isu cepet kecil-kecil tapi unik nih mantap ayo kita lanjut mengeksplorasi tumbuh-tumbuhan yang sekiranya bisa dijadikan bonsai ya teman-teman lanjut kita kemana oh ini juga ada akar singgah ini ya kalau gak susah bisa dibawa pulang nih kumpulin dulu wah ini gede banget nih disini juga ada tumbuhan cingkongkak ya teman-teman tapi belum berbuah ini juga tergolong tanaman herbal ya kemandangan yang sangat indah bang dengan bunga apa namanya apa ini bang bunga apa-apa bunga langan kayak di daerah Jepang ya bang ya coba kita mendekat wah semateng wah ini juga akar-akar unik nih wah mantap nanti bisa buat kerajinah bawa apa gitu wuih super keren guys mantap mantap wuih coba katanya ada buah yang namanya buah ciplukan ya bang mana bang wah ini bukan ciplukan yang biasa tuh wah ini nih ya 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 bang ini namanya ciplukan rambat ini ini mateng di ini mateng dipangani mulut langsung sih kerapot manis sih ciplukan rambat imbun sekali ya hati-hati ya ini buat ciplukan saya juga menjumpai tumbuhan lantana ya wuih indah banget nih permisi bismillahirrahmanirrahim saya juga menjumpai putri malu ya teman-teman coba kita harus berhati-hati ya begitu sepoj-sepojnya teman-teman dengan pemandangan yang sangat indah dan bismillahirrahmanirrahim jenis yang akan iknu Oke ya teman-teman Terima kasih Atas dukungan dan kesetiaan Semoga teman-teman selalu Dilimpahkan Kesehatan Dan kesuksesan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa